Intro Menurut penelitian dan riset secara global, dinyatakan orang dengan berat badan berlebih atau obesitas rentan terkena COVID-19. Ini disampaikan oleh Dr. Keri Lestari Dandan dalam diskusi secara virtual di Media Center BNP B Jakarta Timur. Dr. Keri merupakan Wakil Ketua Bidang Apotekar Advanced dan Spesialis PP Ikatan Apotekar Indonesia. COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi glukosa dalam tubuh terganggu yang berujung memperparah diabetes dan dapat memicu terjadinya hipertensi. Satu konsorsium riset di Kemeristek Dikti dan salah satu dari riset kami itu ada yang memang memperhatikan tentang itu. Oke, nah berbicara mengenai obesitas dan COVID-19 Prof, ini sebenarnya apa sih ketertaitannya sebetulnya? Kenapa mereka yang mengalami obesitas itu rentan untuk kena COVID-19 ini Prof? Ya tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan hasil riset ditapatkan bahwa ini bukan hanya di Indonesia saja, dari riset global menyatakan bahwa risiko terkena COVID-19 ini lebih tinggi pada mereka yang obesitas. Kemudian kalau mereka obesitas, kalau sudah terkena COVID-19 ini juga mempunyai risiko terjadinya komplikasi. Jadi kata apa? Karena biasanya obesitas ini akan berkaitan dengan penyakit konorbit lainnya. Jadi ada yang kita sebut sebagai sindroma metabolik atau metabolic sindrom yang awalnya itu adalah karena terjadinya obesitas, sehingga memicu terjadinya resistensi insulin, dan akhirnya terjadilah yang kita sebut sebagai gangguan toleransi glukosa, dan terjadilah diabetes. Dan juga dalam kondisi obesitas ini juga memicu terjadinya juga hipotensi. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga berat badannya agar tidak obesitas, serta menjaga pola hidup seimbang. Terima kasih telah menonton!